Sih, berapa lama lagi kamu santai disini? Kamu gak tau aku lagi kesulitan. Oh, hai Semi. Kamu kena masalah apa sih? Apa? Boneka LL maksa aku. Mereka ngajak main mulu. Kamu malah mainan plastisin udara. Hah, bukannya nolongin aku. Oh, karena terlalu sibuk buat main sama boneka, kamu harus bikin aktivitas menarik buat mereka. Percaya aku deh. Dan kerajinan dari plastisin udara seru loh. Halah, mana mau boneka usul itu duduk tenang dan bikin, apa namanya? Hei, gimana dia sampai di sana? Ya, tergantung yang mau dibikin. Mereka gak bisa nolak taman bermain baru kok. Oh, iya kan? Mereka udah bantu. Kalau aku tau bakal bikin itu, aku juga mau bantu, Suzy. Eee, kemana sih asisten? Oke, ini ditaruh disini. Ini dia. Dasar ayunan pertama di taman bermain kita siap. Nih, Su. Kamu kan pake plastisin jadi butuh penggilas. Kamu tepat waktu. Tapi salah perhitungan sama alat itu. Potongan plastik lebar gini lebih pas buat kita. Bahkan kita bisa lihat perubahan bentuk yang lucu. Kamu juga bisa bikin kayak rambut baru pake itu. Apa aku mirip Rapunzel? Oh, pinjen beberapa rambut indahmu buat kerajinan ini dong. Ah, jadi hari ini aku belum ditakdirkan kasih tampilan. Ambil aja. Ah, Sammy. Hah, oke lah. Ayolah, Sammy. Dikit aja kok. Cuma beberapa buat bikin lingkaran. Biar tempat duduk ayunan kita tertopang kuat. Kayak gini. Itu yang kamu bilang di kita aja. Semua orang akan ngetahuin aku kayak gitu. Mereka gak akan sempat ketawa sebab mau main ayunan. Sentuhan terakhir. Dan beres. Ah, ayunan yang cantik. Aku suka. Seru. Ah, Suzy. Ayunannya satu. Bonekanya sebanyak itu. Kalau kamu tahu. Tenang, Sammy. Aku selalu tahu maksudmu. Taman bermain gak lengkap tanpa jungkat-jungkit. Wush. Oke. Hah, kayaknya kamu bikin landasan jungkat-jungkit kuat. Betul, Sammy. Satu potong lagi. Dan beres. Tahap berikut lebih mudah lagi. Kita bikin bagian tengahnya. Pasang beberapa kursi dan pegangan di sini. Tinggal satuin semuanya. Ayu, Su, dibikin. Aku gak kuat lagi. Oke, oke. Aku tahu. Nah, sekarang semua bisa seru-seruan. Wow, indahnya. Yuk dicobain. Aku yang sebelah sini. Kalau kita harus seru aja. Puter, puter. Kami mau puter. Puter, puter. Sui datang nolongin. Aku juga suka komedi puter pas kecil. Hah, andai aku bisa naik itu sekarang. Ini memukau banget. Iya, yang penting jangan jadi pusing. Nah, komedi puter kita gak akan muter secepat itu. Tapi pasti bakal ceria. Jadi, aku butuh semacam bagian tengah. Ini dia. Oh, bukan. Aku butuh poros. Kamu bisa bantuin? Oh, tentu. Apa aku pernah ngecewain kamu? Ini ditaruh di sini. Terus yang ini. Ini dia. Itu yang aku mau. Ya ampien, Sil. Kenapa kamu gak bilang? Makasih. Kita mau ambil potongan kecil. Buat dipasang di sini, pakai plastisin. Hooray. Kita bisa muter. Jangan buru-buru. Kerajinan belum selesai. Ini dia. Duduk di sini dulu ya. Dan bikinin kami sesuatu yang indah. Hmm. Ya, ya, ya. Ingat kecepatan angin dan kekuatan putaran. Kamu ngapain? Hah? Mau bantuin kamu? Soalnya kerjamu lama banget sih. Mustahil. Kamu ngomong apaan? Dan apa ini? Mana bantuanmu? Balikin bukuku. Aku jadi tahu. Nah, makasih, Sammy. Tinggal kesatuin aja semuanya. Coba kita cek. Iya, semua bekerja. Wow. Komedi puter. Itu Sammy ini. Tidak, tidak. Cuma ada satu aku di dunia. Dan dia nggak mirip aku. Nah, taman bermain kita pelan-pelan berkembang. Tapi kita butuh seluncuran. Wah, jadi ingat seluncuran di Tibidaba. Pertama naik selama setengah zaman. Lalu... Wow. Kamu turun secepat cahaya. Ah, dan kamu langsung jatuh ke kolam. Keren. Serius? Di Tibidaba, kolamnya langsung di taman bermain itu? Iya, iya. Kolam bola plastik. Ada banyak di sana. Bola, bola, bola. Kami mau bola. Ya ampun, kalian berisi. Ayo, Sammy. Itu ide keren. Yuk kita bengkokin dikit. Segitu cukup. Seluncuran siap. Dan kita bikin kolam bola dalam tiga hitungan. Kok hitung ya? Satu, dua. Ya, asyik. Beneran dalam hitungan ketiga. Kamu ragu sama aku, kawan jeliku. Kayaknya kita bakal butuh banyak bola lagi. Cukup, cukup, kawan. Tenang. Taruh semuanya di sini. Serunya. Wow. Banyak banget bola cantik. Aku suka. Tapi jangan saling dorong, kalian dengar. Gantian meluncurnya. Wah, wah, wah. Hei, tunggu. Cukup. Ini keterlaluan, Susan. Hah, sekarang mereka ambil barangku. Sammy, jangan tamak. Mereka minjem skateboardmu. Ntar juga dibalikin. Gimana kalau dipatahin? Astaga, naga. Ya, kan? Ah, dasar sediman jeli. Untung hal ini udah kuprediksi dan kuputusin bikin skateboard. Fih, baguslah ada gantinya. Oh, indahnya. Ini apa, Susan? Serius? Jeli cerdas nggak tahu. Nah, kalau kuginiin, apa jadi lebih jelas? Oh, skateboard. Luar biasa, kan, teman-teman? Kalau gitu tekan like, ya. Yuk, kita aratin rodanya. Biar nempel lebih kuat. Dan beres. Aha, biar ku cobain. Apa? Kamu lagi? Eh, tunggu. Hmm, kegaduhan ini ngasih aku ide lagi. Biar taman bermainmu lebih bermanfaat bagi boneka. Yuk, kasih ring basket di sini. Ini seru dan melatih otot-otot. Apa aku nggak salah dengar? Kamu bilang bola basket? Aku suka main itu. Apa iya? Jujur, teman-teman. Ini baru pertama kali ku dengar. Yang benar? Nama panggilanku, Sam, terbang terkenal di antara teman-temanku. Berani buktiin habis rekaman episode ini? Wah, aku udah lama nggak latihan. Aku pergi aja. Kayak dugaanku. Hop, dan netnya siap. Kita pasang di papan pantulnya. Oh, kamu dengar itu? Sam lagi latihan basket. Oh, ya ampun. Aha, kayaknya Sam terbang kita bukan terbang naik, tapi turun. Asuh, kayaknya aku kurang latihan deh. Sekalian melatih mereka aja, Sam. Tentu, mana tim impianku? Kita jangan ganggu latihannya, teman-teman. Lagian, aku masih ada sisa plastisin. Jadi yuk bikin sesuatu yang seru. Eh, bukan itu. Ini juga bukan. Ini baru oke. So, kayaknya per ini bisa bantauku lonceng lebih tinggi. Gimana menurutmu? Kamu tahu aja jalan pikiranku. Kalau satu ujung dilem di landasan dan ujung lain di jerapah, jadilah kursi goyang imut. Wah, kerennya. Lupakan loncatannya. Aku jadi pengen ayunan di situ. Tapi, Su, di taman ini nggak ada semak atau pohon. Aku segera balik. Apa? Kemana dia? Lih, ember dan sokob ini akan bikin keajaiban. Ya, kita lihat aja. Hei, embernya ketinggalan. Ah, makasih. Yuk kita gali lubang di sana-sini dulu. Lalu, taburin benih ajaib dari ember ini kayak gini. Tanaman butuh air. Yuk, siramin kebun kita dengan baik kayak gini. Dan dikit di sini. Aha, ini dia. Uh, bener kan? Keajaiban dalam bengkut yang menakjubkan. Teman-teman setuju? Gimana menurut kalian? Nggak kelihatan jelas? Nah, kita betulin ya. Ini dia Barbie. Selamat datang di Salon Kecantikan Susan. Tunggu, akan ku atur semua. Beberapa menit lagi. Em, nih, lihat majalah ini. Menarik banget. Oke, hari kecantikanku biasanya ku mulai dari masker wajah. Yuk bikin masker dari tisu basah. Potong bentuk oval dengan ukuran yang pas. Lalu bikin potongan kecil pas dengan wajah cantik ini. Ini dia. Kita lipat maskernya kayak gini buat bikin lubang matanya. Hati-hati pakai guntingnya, teman-teman. Hasilnya realistis banget, kan? Kemasan dengan desain keren itu harus. Mantap. Ini buat menghaluskan keriput dan kulitmu akan berseri. Wah, Barbie kita nggak sabar buat memulai makeover. Ini dia, Nana. Pertama, ini hari kecantikanmu. Jadi, relax ya. Tutup matamu, tenang dan bernafas perlahan. Wah, rumor hari kecantikan menyebar di kalangan boneka. Nah, salon kecantikan Susan menyambut semuanya. Hah, luar biasa. Coba lihat. Kita lepas ini. Hap dan hap. Oke. Aha, hasilnya keren. Hmm, kita sikat rambutmu. Oh tidak, sikat raksasa. Oke, ini emang besar banget. Eh, apa nih? Panah lihat? Hah, aku tahu solusinya. Kita gulung potongan rata dari tiga warna. Lalu bikin pilihan warna-warni kayak gini. Potong dan cat ujung tusuk gigi. Lapisan bentalan dengan cat kuku bening. Bahkan kamu bisa tampilin cermin kecil di belakang. Gagang pilin dipasang juga. Mungilnya. Rambutmu boleh kesisir, Nona. Sikat ini bisa ngerapiin ikal bandel sekalipun. Hah, oke. Aku juga mau ikal. Kami bisa bantu kalian. Ntar ya. Potong bagian tengah tetes mata plastik. Kita butuh dua selinder. Satu didorong masuk ke yang lain kayak gini. Tapi kita percantik dulu ya. Oke, kamu bahkan bisa bikin lebih glamor lagi. Bikin potongan biar roll rambutnya bisa mudah dipakai. Lihat roll cantik bikinan kita. Barbie, siapin rambutmu. Tapi gimana cara makainya? Ambil seuntai rambut dan selipin rambut di roll. Aku juga mau ikal. Wah, kayak asli banget. Keringin pake udara panas biar ikal tahan lama. Oke, coba lihat tampilannya. Buka rollnya. Wah, kerennya. Aha, kita lepas roll terakhir ya. Kita betulin tata rambut pake hairspray. Dan beres. Barbie siap tampil mendunia. Gak berhasil nih. Aha, boneka kepo kita gak merhatiin tutorial. Ayolah cantik, kasih aku waktu. Semua akan kuberesin. Yuk, dilanjut. Kita gak bisa bikin makeover tanpa makeup, kan? Bikin lipstick dari isi ballpoint kosong. Tutup satu ujungnya dengan lem super. Cukup potongan pendek buat bagian dasarnya. Yuk, dicepetin pengeringannya. Bagus, makasih Barbie. Hah, aku udah pengen nyoba kosmetik barunya. Dengan sedikit kekuatan. Aha. Hampir beres. Pake tusuk gigi buat batang lipsticknya. Tempel kertas hologram buat kemasan lipstick metalik. Jangan lupa tutupnya, Su. Ntar dulu. Pertama, sisipin lipstick dan warnain pake cat kuku pink. Yuk ditutup. Dan, taraaa. Lipstick buatan Su jadi deh. Sini ku pakein. Hap. Ini dia. Wah, kamu keren Barbie. Dua lipstick ini pas buat teman-temanmu. Ini dia, kawan. Aha. Benda kecil ini mirip sikat maskara, kan? Bikin tangkainya dari sedotan plastik. Dan potongan ini pas buat tempat maskaranya. Yuk kita balut pake lakban. Aha. Dan kasih hiasan kecil yang imut. Oh, keren banget. Yuk cobain maskara barunya. Lihat nih. Oh, whoosh, whoosh. Bulu matanya jadi lebih panjang. Jangan terbang, Barbie. Kita tinggal butuh palet eyeshadow buat nyelesaikan makeupnya. Wow, keren. Kertas stiker berkilau gantiin bentuk palet. Dengan cermin kayak gini, kamu bisa betulin makeup kapan aja. Praktis banget. Ini selotip dua sisi. Tarik lapisan pelindungnya, biar palet eyeshadow bisa tertutup erat. Ini dia. Bagus. Oh, kamu pengen meng-custom kosmetikmu? Keren. Kurasa hasilnya luar biasa. Nah, kamu suka warna apa hari ini? Oh, yang ini cocok sama mata abu-abumu. Cantiknya. Kamu tahu apa yang bikin tampilan barumu makin bersinar? Anting keren. Kamu udah minum vitamin? Pinjam ini ya. Makasih. Kita butuh dua keping ini aja buat antingnya. Oh, anting baru. Isi dengan glitter dan permata tiruan favoritmu. Oh, makasih, teman. Anting ini akan bersinar kayak berlian asli. Anting ini akan bersinar kayak berlian asli. Rantai, bikin rantai dong. Buang kelebihan kartonnya dan pasang rantainya. Untuk kancingnya, pakai kawat kecil ya. Rumah perhiasan Sue menghadirkan koleksi baru untukmu. Habis syuting. Aku mau bikin ginian buat sendiri. Sekarang kamu siap bersinar. Oh, kasian. Harusnya kamu pakai penguat kuku. Wush. Ide keren nih. Klip kertas warna-warni cocok banget. Sebenarnya kita cuma pakai potongan kecil lapisan luarnya aja. Sisipin jarum dengan benang ke satu sisi. Lalu di sisi lain, bikin lingkaran kecil mirip plasso. Ambil bulu sikat, kecengin lingkaran lalu tempel satu manik-manik. Pilih ukuran manik-manik yang pas dan cat kuku siap. Oles setiap hari, biar kukumu kuat dan sehat dalam sepekan. Aha, aha, tunggu aku lagi nyatet. Hei, semua harus ditulis. Biar nggak lupa. Potongan kertas foam cocok buat sampul buku catatan kecil. Kita lem aplikasi kertas pada karton yang tipis. Nah, potong. Aha, beres. Kita butuh dua nih. Kita kasih biji dari kertas foam. Biar mirip semangka asli. Halaman segini bisa bertahan lama. Buku bentuk semangka ngingetin kita akan musim panas. Kamu bisa catat saranku cantikan dariku di sini. Ini pensilnya. Sejauh ini Barbie suka. Kita bikin perhiasan baru buat tanganmu. Kalian nggak butuh banyak sedotan. Hei, butuh dong. Yuk bikin gelang imut. Aha, kita cuma butuh beberapa permata berkilau. Jangan lupa dipotong yang rapi. Biar mudah dipakai di pergelangan tanganmu. Wah, indah. Akanku pakai ke pesta dansa. Sayang, sepatumu nggak akan cocok di sana. Yuk dikasih tali yang rapi. Lebih keren. Tapi biar ku selesaiin dulu. Sepatu yang bagus itu indah dan juga awet, kan? Ini dia. Lihat Barbie. Cantik banget. Hei, kalian jangan berebut. Wow, gimana aku bawa ini semua? Buruan, kita bikin tas buat kamu. Lihat tas bagus dan lapang bikinan kita. Yuk, masukin mascara, lipstick, dan banyak lagi. Semua bisa masuk. Keren. Nah Barbie, kamu suka makeovermu? Iya, seru banget. Aku senang. Hahaha. Ini empieza. Sampai jumpa. aluk. 250,000. al ABC. banget. Sampai jumpa. Bagus, Semi. Semua bahan buat perabot pertama udah ada. Wih, makasih. Kalian bisa segera duduk di sofa baru. Oke, kalau gitu kulihat bagian dasarnya. Mana kuatku? Kamu kehilangan ini, Tuan Penolong? Ya, makasih. Apakah aku sekarang jadi Semi Penolong? Jangan buang-buang waktu. Iya, dimulai. Ini dia, Tuan Pipi Merah. Bolehku bantu? Iya dong, ambil kuat lain dan kita mulai. Nah, kita harus mendorong sisi yang dilem ke bahan pelapis. Pip-pip, lem lagi ke bagian samping. Kayak gitu. Semi, kamu semangat banget hari ini. Oke, terus kita tutup seluruhnya dengan pelapis lagi. Kamu yang tahu berikut. Tiruin aja. Taraaa. Bagian pertama sofa tertutup seluruhnya. A whole new world. A new fantastic point of view. No one to tell us no or. Tolongin aku dong. Wih, princess berat banget. Semi, bawa-bobannya jangan terlalu berat. Dan makasih bagian lain udah beres. Guys, hai guys. Main jeluk banget ntar aja. Kena kau. Nah, kita bisa bikin kain pelapis. Yeay. Balutin kayak kado, teman-teman. Kayak gini. Wah, asistennya malah kesana. Kita bisa kerja sementara tanpa mereka, kan? Yesu, tapi kapan kamu mau bikin bagian lain? Boom. Nah, kita mau bikin. Eh, kok gak berhasil? Angkat, guys. Ayo, ayo. Oh, barang-barang. Oke, ayo. Makasih bantuannya, semua. Tunggu. Jangan kemana-mana. Kalian duduk aja. Hei, jangan buru-buru. Jangan darang. Eh, aku gimana? Wah, kasian, Ken. Ntar kami bikinin kursi baru yang modis. Hah? Apa lebih keren dari sofa ini? Aku juga mau kursi. Susan, ini yang berhasil kuperolah dengan cepat. Kita punya apa lagi? Hmm, botol lem kosong bisa, kok. Yuk, mulai. Dan ini hasilnya. Bagian dasar kursi. Hap, cukup diguncang diit. Dan kita dapet dua. La, 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 la. Ayo, nyanyi semua. Ups, sorry semua. Ini yang kucari-cari. Hei, Susie. Itu apa? Aku nggak ngerti. Ini bukan selimut. Tapi pelapis kursi. Iya, kan? Ah, oke. Tapi sulapu salah. Kau nempel di aku. Jangan gerak. Ups, ini sulatip dua muka. Hehehe. Nah, sekarang bisa kita tutup kain. Kayak gini. Tekan dikit ya. Lihat. Oke, kamu main sulap? Aku pelan bar gitu. Wah, keren banget. Gimana menurut teman-teman? Kalian suka? Cih, semangat, Sammy. Kamu keren. Ini satu potongan lain dengan dua kaki pensil lagi. Dan kursinya jadi. Wahai, cermin di tangan. Kita bikin apa lagi ya? Mau tahu? Tetap di sini ya. Wah, rambutku pasti berantakan. Eh, iya. Hei, harusnya kamu gak ngasih tahu yang sebenarnya. Kalian jangan bertengkar. Aku akan jadi cermin buat kalian berdua. Kamu bakal berdiri terus? Enggaklah. Yuk bikin meja imut. Nah, kita buka dulu skrupnya ya. Berkerasai dengan kotak kayu? Karin, ntar kutunjukin. Oke, teman-teman jangan lewati tahap ini. Butuh bantuanku, Sammy. Aku datang. Oh, tidak. Sahabatku direbut boneka itu. Aku harus gimana? Wah, mungkin aku lebih baik tanpa dia ya. Gimana menurutmu, teman-teman? Gak secepat itu. Kamu cuma mengatlas kotak, Sil. Gak lebih. Lihat aja sendiri. Cuma bercanda, kok. Tapi berhasil kan? Kamu bersama aku lagi. Dan kita lanjut kursinya. Nah, itu dong. Bagus, Susan. Aku suka. Suzy, teman sekamartu juga mau bantu. Silahkan aja. Kayaknya ada Roger baru di sini. Aku akan beresin semua. Pak, jangan takut-takut-takut. Duduk, Rex. Pintang. Fiuh, jinakin monster itu gak mudah. Tapi kamu berhasil. Dan sekarang semua aksesoris untuk meja udah siap. Hmm, kayaknya kita butuh beberapa bagian. Buat tempat semuanya. Ini lebih baik. Banyak laci gak masalah, Kak. Hihihi. Men-temen pengen punya meja kayak gini? Kasih kami like kalau iya. Wah, lihat nih. Cermin udah di sini. Hah, airnya bisa betulin rambutku. Hei, jangan dorong. Hei semua, ayo bikin pesta selamat datang. Ayo, Sammy. Tanpa kursi tamu, pesta gak bisa diadain. Betul. Kita bikin dari kardus. Kayak biasa. Su, kamu urus pelapisnya ya? Iya, pelapisan dan stik kayu. Dan kita bisa bikin desain macem-macem. Bikin dua kursi sekaligus. Cocok banget. Kayaknya aku mau pinjam kardusmu, Sammy. Hei, iya kan? Ini dia. Jangan menggoda. Oke, kursi bisa dirakit nih. Hah, banyaknya kerjaan. Aku tinggal narang pantasan kursi di tempatnya. Dan... Semua beres. Kamu suka? Dan aku punya trik sulap. Lihat. Tampak. Mulai sekarang aku mau duduk aja dan ngeliat semua tingkahmu. Wah, serem. Teman-teman, kayaknya Sammy meyakinkan sekali ya. Bilang sesukamu. Aku punya kaki kursimu. Bentar, Sam. Bawa sini. Sam, si Gilelinja gak pernah kalah. Dan kursiku yang terbaik. Emang tadi pertandingan? Men-teman, tunggu desain yang lain ya. Jangan kemana-mana. Kamu nonton itu? Aku lagi gitu loh. Haha, keren kan? Cih, Sammy. Ayo lagi dong. Mau demo sungguhan? Men-teman, kami hadirkan. Boom. Lampu jangka. Lampu dari jangka? Serius? Wah, kayaknya keren tuh. Dua jangka lebih baik dibanding satu kan? Iya dong. Yuk, satuin semua kakinya kayak gini. Lalu tancapin ujung yang tajam ke dalam stick lem tembak warna-warni. Luar biasa. Apa? Hei bro, bikin tingkapnya di tempat lain aja ya. Dasar dari klip kertas dan penggulung selotip. Dan lampunya jadi. Pak Jelly, barangku gimana? Gak ada tempatnya. Dan koleksi musikku? Aku taruh di rakmu aja ya. Ya ampien. Kok kalian buru-buru gini sih? Pak Jelly, tunggu, tunggu. Wow, wow, wow. Oke, aku udah nyiapin bahan kabinet. Bip, bip, bip. Dan aku mau bikin rak dari stick lem tembak. Bikin kabinet gampang kok, men-temen. Tinggal rakit semua potongannya. Dan kalau mau kreatif, ikutin aku. Bengkokin stick lem dan potong dikit di lengkungnya. Hmm, yakin potongannya udah pas di tengah. Urusin kerjaanmu sendiri. Dan jangan ambil bahan pentingku. Hehehehe. Hei, kamu gak tauin apa? Gak lucu. Kita harus motok penggaris kayu jadi beberapa bagian. Keras. Lalu kita cat dengan warna kesukaan. Yakin kamu bisa kerja di itu tanpa aku? Bisa dong, Sammy. Tapi makasih dukungannya. Kamu sahabat terbaik. Setelah catnya kering, kita lem raknya di bagian samping. Lalu tempel stick lem lainnya dan rak siap dipakai. Ini dia. Yang itu keren. Tapi punyaku lebih keren lagi. Gimana menurutmu, Barbie? Banyak banget barangku yang mau ditaruh. Kerasin musiknya. Yuk kita pesta. Hirama keren. Wah, seru banget pastanya. Gimana semuanya? Aku mau nunjukin kerajinan baru. Nanti kalau kalian udah lebih segar, kita butuh mandi. Kita mulai dari pancerannya. Ambil tempat lem dan tanah liat. Dan lubangin kayak gitu. Aku boleh menekan salah satu spons kita. Butuh banget nih. Boleh dong. Kalau gitu tunjukin kami hasil akhirnya ya. Setelah shower-nya selesai. Gampang. Toh, sekarang udah jadi. Tinggal dikasih beberapa aksesoris. Dan tirainya dong. Aku dulu, aku dulu. Wow. Hei, hati-hati Susie. Kamu lupa kalau kabar mandi bisa licin. Biar aku betulin. Nah, kamu bisa mandi dengan aman. Wih, makasih. Jadi lebih bagus nih. Sammy, kamu berhasil. Bangku otomannya keren. Ditaruh mana ya? Saatnya istirahat. Men temen nikmatin hasilnya dan aku mau bobo dulu. Semua buat kita. Barbie, lihat. Masih supenser. Sampai jumpa. selamat menikmati